Halo apa kabar semua, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film Seperti biasa, kami akan menemani kalian dari kegabutan atau aktivitas apa saja yang tidak berguna sama sekali Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah Film yang akan dibahas kali ini berjudul Ride Like A Girl yang dirilis pada tahun 2019 Film ini berdasarkan kisah nyata, bercerita tentang perempuan pertama yang memenangkan Melbourne Cup Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya Film dimulai dari seorang anak perempuan bernama Michelle Payne Ibunya meninggal karena kecelakaan mobil ketika usia Michelle baru 6 bulan Maka sejak saat itu, ayahnya yang bernama Pedy menjadi orang tua tunggal dengan 10 orang anak dari yang tertua berusia 16 tahun hingga bayi mungil Michelle adalah anak ke-10 Di antara semua saudaranya, Michelle paling dekat dengan Steffi, anak ke-9 keluarga Payne yang menderita Down Syndrome Hidup dengan 10 bersaudara tanpa sosok seorang ibu adalah hal yang paling luar biasa dalam hidup mereka Mereka harus berbagi tugas untuk mengurus rumah dan bekerja di kandang kuda milik keluarga mereka Namun hebatnya, 8 dari 10 anak Pedy berhasil menjadi joki atau penunggang kuda Tumbuh dalam keluarga joki membuat Michelle sejak kecil juga ingin menjadi joki dan bermimpi memenangkan piala Melbourne Selama 150 tahun, Melbourne Cup telah menjadi sesuatu yang sakral bagi dunia pacuan kuda Setiap joki pasti bermimpi untuk bisa mengikuti kejuaraan tersebut Melbourne Cup merupakan kejuaraan terberat pacuan kuda dengan jarak tempuh sejauh 2 mil Memiliki banyak anak membuat keluarga Pedy selalu heboh dalam melakukan segala hal tak terkecuali saat waktunya makan Tak hanya berperan sebagai ayah, Pedy juga berperan sebagai pelatih anak-anaknya Di saat ayah dan kakak-kakaknya sedang serius membicarakan tentang pacuan kuda Michelle dan Steffi bersenang-senang makan di kolong meja Sebagai yang paling muda, Michelle sering merasa semua orang selalu menyuruh dan melarangnya Sehingga saat itu ketika seharusnya giliran dia bertugas membersihkan dapur Michelle menolak dan keluar dari rumah Melihat putri kecilnya pergi, Pedy segera menyusulnya Dia bertanya kemana Michelle akan pergi sambil membawa skop Michelle menjawab dia akan menggali kuburan ibunya agar ada yang melindungi dia dari kakak-kakaknya Pedy lalu memberitahu kalau Michelle tidak akan menemukan ibunya karena ibunya ada di atas menjaga mereka semua Saking sukanya dengan dunia pacuan kuda, Michelle hafal semua nama joki dan nama kuda pemenang Melbourne Club dari tahun ke tahun Pagi hari ketika Pedy masuk ke kandang kuda, dia melihat Michelle tidur di salah satu kandang Pedy hanya tersenyum Setelah itu, Michelle mulai berlatih menunggang kuda Siang harinya, mereka semua bersiap berangkat ke tempat pertandingan karena lima di antara mereka akan bertanding Michelle dan Steffi berdugas mengamati pertandingan dengan teropong kecil mereka Saking seriusnya, mereka berdua membiarkan es krim yang diberi oleh Johnny meleleh Johnny adalah teman Pedy yang sudah sangat dekat seperti keluarga sendiri Meski tidak semua hasil pertandingan anak-anaknya bagus, Pedy harap ada pemilik kuda yang menonton dan tertarik memberi tunggangan kepada anak-anaknya Terlebih lagi, Patrick akan segera mengikuti Melbourne Club Mendengar itu, Michelle bertanya mengapa Patrick yang ikut ke Melbourne Club Padahal Patrick di posisi dua, sedangkan Brigitte di posisi pertama dalam pertandingan tadi Steffi lalu menjawab kalau perempuan tidak balapan di Melbourne Club Walaupun bisa menang di kejuaraan lain, tapi Melbourne Club tidaklah mudah untuk ditaklukkan Seperti saat itu, Patrick hanya bisa menempati posisi terakhir 10 tahun kemudian, Michelle telah tumbuh menjadi gadis SMA yang cantik dan bersemangat Saat mengantar Michelle ke sekolah, Pedy mendapat laporan dari guru Kalau Michelle selalu minta izin keluar dari kelas hingga 4 atau 5 kali Gurunya khawatir, mungkin saja Michelle menderita gangguan makan Pedy jelas tidak percaya anaknya sakit Setelah itu, guru tersebut kemudian mencari tahu apa yang Michelle lakukan ketika izin keluar kelas Ternyata, di bilik toilet, Michelle sibuk streaming pacuan kuda untuk melihat kakak perempuannya Gurunya lalu berkata, 5 gadis dari keluarga Payne telah kalah Jadi, untuk apa terus berkarir menjadi joki? Perlu diketahui, saat itu menjadi seorang joki perempuan tidaklah mudah Mereka hanya bisa mengikuti kompetisi biasa Dan jarang sekali ada kesempatan untuk berpartisipasi di Melbourne Club Yang menjadi kompetisi paling bergensi dalam dunia pacuan kuda Bayaran yang didapatkan pun terlalu rendah, biasanya hanya 5 dolar per jam Gurunya memberitahu kalau Michelle tidak harus mengikuti jejak kakak perempuannya Namun, perkataan tersebut justru membuat dekat Michelle untuk menjadi joki semakin kuat Tidak hanya melatih, Pedy juga mengajarkan banyak hal yang harus Michelle perhatikan sebelum bertanding Salah satunya yaitu memberiksa lintasan yang akan dilewati untuk mengetahui kelembaban tanah Dan juga mengetahui apakah ada lubang yang harus dihindari Semakin keras tanah, akan semakin cepat kuda berlari Pedy juga memberitahu bahwa menjadi juara bukan hanya tentang kecepatan, tetapi tentang kesabaran Ketika kuda mulai berlari dan bergerumbul, seorang joki harus bersabar di posisinya menunggu celah terbuka untuk bisa maju Biasanya, celah tersebut muncul ketika kuda-guda mulai kelelahan pada waktu yang berbeda-beda Selain belajar dari ayahnya, Michelle juga banyak belajar dari kakak-kakaknya Kakak perempuannya memberitahu tantangan berat menjadi joki perempuan Ketika tidak mengambil celah, orang-orang akan menganggapnya sebagai pengecut Tapi ketika mengambil celah kemudian kalah, orang-orang akan mengatakan dia ceroboh dan kurang dalam teknik Kemudian kakak laki-lakinya memberi pesan agar Michelle bisa menyimpan tenaga kudanya yang cukup untuk sprint di 100 meter terakhir Setelah banyak berlatih, tibalah saatnya Michelle mengikuti pertandingan untuk pertama kalinya Saat itu, dia menjadi satu-satunya peserta perempuan dan diberikan ruang ganti seadanya Di kompetisi pertamanya, Michelle berada di posisi terakhir Dan itu terus berlanjut di kompetisi-kompetisi selanjutnya Michelle berkata pada ayahnya dan Steffi bahwa dia melihat celah untuk maju Tapi dia tidak bisa bergerak lebih cepat untuk mengambil celah tersebut Namun dia tidak menyerah Di pertandingan berikutnya, akhirnya Michelle berhasil menang Sayangnya, bersamaan dengan itu, Michelle mendapat kabar buruk Kakaknya, yaitu Brigitte, terjatuh dari guda dan meninggal dunia Dua tahun kemudian, Michelle bilang pada ayahnya bahwa dia ingin menunggang kuda yang dia inginkan Tapi Pedy bilang, Michelle harus masih magang satu tahun lagi Michelle pun protes, ayahnya membiarkan kakaknya yang lain ikut pelatih yang berbeda Tapi dirinya tidak Pedy berkata kalau Michelle belum siap Michelle pun bertanya, bagaimana dia bisa siap ke kompetisi yang lebih besar Kalau ayahnya hanya ingin memiliki dua kuda yang bahkan bukan kuda terbaik Dia merasa sudah bersabar selama dua tahun Dia tidak ingin hanya menjadi yang terbaik di negara bagian Tapi ingin menunggang di grup satu dan menjadi yang terbaik Pedy tetap tidak mengizinkan Karena pada dasarnya, Michelle adalah anak yang keras kepala Hari itu juga, dia memilih keluar dari rumah untuk mencari jalan mengejar mimpinya sendiri Ada perasaan sedih karena harus meninggalkan Steffi Tapi dia tidak punya pilihan lain Setelah itu, dia mulai datang ke tempat pelatihan Berusaha mendekat kepada para pemilik kuda dengan harapan ada yang membutuhkan seorang penunggang Dalam dunia pacuan kuda, para pemilik kuda akan mencari jogi-jogi terbaik untuk menunggangi kuda mereka Michelle yang belum memiliki nama akan kesulitan mencari tunggangan Hari demi hari, dia terus datang tapi tetap tidak mendapatkan apa yang diinginkan Diam-diam karena khawatir, Pedy meminta Joanie untuk menjadi manajer Michelle untuk sekaligus mengawasi Joanie awalnya menolak, dia bilang tidak pernah mengatur siapapun dalam hidupnya Pedy pun menjelaskan, di antara anak-anaknya hanya Michelle yang tidak pernah merasakan figur seorang ibu Jadi dia ingin ada seorang yang bisa mengatur sekaligus memberi perhatian untuk menjaga Michelle Joanie sudah mengenal Michelle sejak lama Sebab itu, Pedy percaya Joanie bisa melakukannya Akhirnya, Joanie pun mau membantu Tak lama setelah itu, kakak perempuan Michelle yang bernama Katie memberitahu akan pensiun dan menikah Katie sudah melakukan lebih dari 3.000 balapan Baginya, itu sudah cukup dan lagi pula ada banyak hal lain yang ingin dilakukan Daripada bangun jam 3 lalu berputar-putar menunggangi kuda Mendengar itu, ada sedikit rasa kecewa dalam hati Michelle Di saat dia kesulitan mencari orang yang mau memberikan tunggangan Kakaknya justru memilih pensiun Tapi Michelle tetap menghargai pilihan Katie dan mengucapkan selamat Esoknya, Michelle datang lagi ke tempat pelatihan kuda Dia berbohong pada salah satu pekerja di sana Dengan mengatakan bahwa dia disuruh oleh Birdie, si pemilik kuda untuk menunggangi kuda yang dibawa pekerja tersebut Setelah Michelle mulai berkeliling, Birdie agak tergejut kudanya ditunggangi seseorang yang tidak dia suruh Tapi untungnya, teknik Michelle tidak terlalu buruk sehingga Birdie tak mempermasalahkannya Hari itu, Joanie mulai melakukan tugasnya sebagai manajer Yaitu menghubungi para pemilik kuda mencari tunggangan untuk Michelle Setelah menelpon banyak orang, akhirnya ada satu yang mau memberi kesempatan Sejak mendapat satu kesempatan tersebut Perlahan, Michelle terus mendapatkan tunggangan dari para pemilik kuda Tapi hanya untuk balapan kelas bawah Sebab itu, Michelle meminta Joanie untuk mencari orang yang mau menempatkannya di grup satu Tak lama kemudian, Joanie tiba-tiba mendapatkan telepon Yang meminta Michelle balapan di grup satu Mendengar itu, Michelle luar biasa senang sampai tak sadar mereka sangat berisik di toko baju Sejak keluar dari rumah, Michelle belum pernah berbicara lagi dengan ayahnya Dia pun menelpon ke rumah untuk memberi tahu dia mendapatkan grup satu Sayangnya, Stevie bilang ayah mereka sibuk Di hari balapan, Stevie datang untuk mendukung dan bilang dia memasang taruhan untuk Michelle di posisi empat Seperti yang diajarkan ayahnya, Michelle memeriksa lintasan terlebih dahulu Di sana Stevie melihat salah satu kuda terlihat tidak tenang Dia kemudian melompati bagar pembatas dan mendekati kuda tersebut Ketika Darren si pemilik kuda datang Stevie bilang kalau kuda tersebut kesepian tapi dia suka Berkat itu, dia pun dipekerjakan untuk menjadi pelatih kuda di tempat Darren Sesuai perkiraan Stevie, Michelle mendapat posisi keempat dalam balapan kali itu Selesai acara, Joanie memberi tahu kalau dia akan menarik Michelle dari balapan di Cranbourne yang diadakan besok Sebab waktunya terlalu mepet dengan acara pernikahan Cathy Karena Michelle tidak mau dirinya ditarik Akhirnya, besok dia akan berangkat tanpa ditemani Joanie Tiba-tiba, mereka dihampiri oleh seorang bernama Rusty Dia menawari Michelle menunggangi kuda terbaiknya Vladivostok untuk grup satu di hari Sabtu nanti dengan syarat Michelle harus menurunkan berat badan menjadi 50 kg Mendapat kesempatan langkah seperti itu, tentu saja tanpa pikir panjang Menerimanya, esoknya untung saja Michelle berhasil datang tepat waktu saat pemberkatan pernikahan Karena harus menurunkan berat badan, di dalam pesta dia menahan untuk tidak memakan apapun selain minum Sedikit informasi, para joki laki-laki biasanya lebih banyak dipilih untuk mengisi grup satu dengan kuda-kuda terbaik Sebab itu, sekalipun Michelle harus melakukan diet ekstrim Dia akan melakukannya daripada melepaskan kesempatan langkah tersebut Meski berada di pesta keluarganya sendiri, Michelle belum bisa berbicara dengan ayahnya Dia pikir ayahnya terlalu egois dan hanya menginginkan dirinya bertahan membantu mengelola rumah dan kuda mereka Kakak laki-lakinya kemudian berkata Bisa jadi, ayah mereka hanya tidak mau kehilangan salah satu anak gadisnya Balapan akan diadakan besok siang, sedangkan Michelle masih harus menurunkan berat badan 2,5 kg lagi Malam itu, dia melakukan segala cara agar tubuhnya terus mengeluarkan keringat Bahkan pagi harinya, ketika sampai di ruang ganti tempat perlombaan Dia tetap work out untuk memastikan berat badannya benar-benar turun Untung saja, usahanya berhasil Balapan pun dimulai, dia mendapat awalan yang baik Tapi kemudian dia terjatuh bersama kuda yang ditungganginya Paddy yang melihat siaran langsung Michelle terjatuh tentu sangat khawatir Michelle langsung dilarikan ke rumah sakit Kondisinya lebih baik dari koma Namun hasil pemeriksaan menunjukkan banyak mendarahan di dalam dan di luar otak Selama Michelle di rumah sakit, ayahnya lah yang selalu menemani di dalam ruangan Paddy merasa bersalah atas apa yang terjadi pada Michelle Dia pikir seharusnya dia tidak se-egois itu membiarkan Michelle sendiri Sebenarnya, Paddy hanya takut kehilangan seseorang lagi setelah istri dan Brigitte putrinya meninggal Cukup lama, Michelle tak sadarkan diri hingga akhirnya kondisinya membaik Sebelum dipulangkan, perawat melakukan tes pada ingatan Michelle Michelle tampak kesulitan menjawab pertanyaan perawat tersebut Tapi kemudian, ayahnya mengetes ingatan Michelle tentang nama-nama pemenang Melbourne Cup Ternyata, Michelle masih mengingatnya dengan baik Paddy pun berkata pada perawat tersebut Kalau dia harus mengetes dengan suatu hal yang membuat Michelle tertarik Selama masa pemulihan, Michelle selalu melakukan terapi bergerak Agar tangan dan kakinya bisa bergerak kembali normal Sayangnya, dokter mengatakan cedera otak yang dialami mungkin bisa berakibat fatal Dan Michelle mungkin tak akan bisa menunggang guda lagi Setelah Michelle pulih, seluruh anggota keluarganya berkumpul dan berdiskusi bagaimana Michelle ke depannya Michelle masih sangat ingin menjadi joki Tapi kakak-kakaknya khawatir dengan kondisi cedera otaknya Mereka mengusulkan agar Michelle menjalani kehidupan seperti gadis pada umumnya Menikah, berwisata, dan punya anak Mereka khawatir jika nanti Michelle mengalami hal buruk lagi Kemudian mengalami kerusakan otak permanen Karena Michelle terus menantang, mereka pun menyerahkan semua keputusan pada Paddy Paddy berkata, dia sudah mencoba melarang Michelle sekali Tapi tidak berhasil dengan baik Jika Michelle sudah mengambil keputusan Tak ada seorang pun yang bisa membuatnya berubah Perkataan tersebut secara tidak langsung menyatakan Kalau Paddy mendukung apa yang dilakukan Michelle Selama menjalani karirnya sebagai joki Michelle sudah melakukan 3.200 balapan 361 kemenangan 7 kali jatuh dan 16 kali patah tulang Tapi dia tidak pernah kapok untuk menunggang kuda Suatu hari saat dia mengantar Steffi ke tempat kerja Dia melihat seekor kuda yang tidak bisa tenang Michelle mendekati kuda tersebut untuk mencoba menenangkan Darren yang melihatnya kemudian memberitahu Kalau kuda tersebut bernama Prince of Vengeance Prince memiliki banyak masalah medis Sehingga masih perlu melakukan pengobatan Darren lalu menawari Michelle Untuk mencoba membawa Prince berkeliling jika mau Michelle kemudian mencoba menunggangi Prince Berkeliling menyusuri pantai Saat itu, Michelle merasa Prince adalah kuda terbaik Yang pernah dia tunggangi Sebab itu, dia bilang pada Darren Kalau dia akan menunggangi Prince Michelle berkata, dia bersedia ke sana setiap hari Untuk menunggangi Prince, tidak peduli apapun Intinya dia menginginkan Prince Bukannya tidak mau, Darren hanya khawatir Michelle telah mematakan tengkorak, punggung, kedua siku, dan leher Dia bahkan tidak yakin masih ada bagian tubuh Michelle yang tidak rusak Dengan tegas, Michelle menjawab Dia masih memiliki kemampuan untuk menang Akhirnya, Darren pun mengizinkan Michelle Untuk permulaan, Michelle akan mencoba menunggangi Prince Di balapan lintasan pendek Tidak disangka-sangka, mereka berhasil menang Sejak saat itu, Michelle kembali membawa Prince Dalam kemenangan-kemenangan yang lain Sayangnya, perjalanan mereka tak semulus itu Dalam suatu balapan, Michelle harus mengikuti sidang Dengan panitia pelaksana Karena dianggap telah melakukan kecerobohan Yang menyebabkan jatuhnya salah satu joki di lintasan Dikarenakan hal tersebut, Michelle di skors Tidak boleh mengikuti balapan sebanyak 20 kali Darren kemudian memberitahu Michelle Bahwa dia tidak bisa menahan Prince di kandang Selama 20 pertandingan untuk menunggunya Oleh karena itu, dia akan membiarkan Prince Ditunggangi oleh orang lain Michelle lalu berkata Dia sudah bersama Prince di setiap pertandingan Dan sudah menang 6 kali Dia juga yang membuat Prince memenuhi persyaratan Untuk bertanding di Melbourne Cup Meskipun begitu, tapi saat itu ada orang lain Yang mau membayar Darren untuk mendapatkan Prince Setelah Darren pergi Michelle mendapat telepon kalau ayahnya Masuk ke rumah sakit akibat serangan jantung Setelah memastikan keadaan ayahnya baik-baik saja Michelle pulang ke rumah bersama Steffi Tiba-tiba, Steffi bertanya bagaimana jika ayah mereka meninggal Michelle menjawab, dia yang akan menjaga Steffi Pagi harinya, kakaknya menelpon Memberitahu kalau ayah mereka pergi Michelle langsung menangis seketika itu juga Tapi tak lama kemudian, ayahnya masuk ke rumah Ayahnya bilang, dokter dan perawat rumah sakit itu terlalu cerewet Jadi dia pergi dari sana Michelle yang tadinya kaget melihat ayahnya tiba-tiba di rumah Langsung tertawa mendengar perkataan ayahnya Beberapa waktu kemudian Terlihat Darren bersama beberapa orang lainnya Tengah berdiskusi mengenai siapa yang akan menunggangi Prince di Melbourne Cup Mereka telah mengeluarkan ribuan tagian medis Untuk mengobati kuda yang sakit seperti Prince Jadi mereka pikir tidak masalah jika memilih seseorang yang mau membayar Prince Walaupun Michelle lah yang telah mengambil resiko membuat Prince berhasil masuk kualifikasi Melbourne Cup Mereka juga kemudian mempertimbangkan fakta bahwa tidak ada joki perempuan yang menang Ataupun hampir menang di Melbourne Cup Semuanya melemah pada 100 meter terakhir Di tengah diskusi mereka Michelle tiba-tiba datang mencela pembicaraan Dia bertanya mengapa dirinya harus dikentikan Padahal dia tidak pernah ada masalah selama menunggangi Prince Seseorang di sebelah Darren menjawab Mereka hanya mencari peluang terbaik untuk Prince Michelle lalu berkata Dia sudah menunggangi Prince di setiap pertandingan Dia memahami Prince dan Prince juga memahaminya Jadi Prince adalah miliknya Michelle menjelaskan pada mereka bahwa apa yang dibutuhkan untuk memenangkan Melbourne Cup Tidak hanya segedar kekuatan Seorang joki harus memahami kudanya Diperlukan juga keterampilan untuk membaca situasi lapangan Dan yang paling penting yaitu kesabaran Michelle bilang Jika mereka semua masih berangkapan sebaliknya Maka mereka semua adalah orang yang sangat bodoh Setelah Michelle pergi Darren ternyata setuju dengan apa yang dikatakan Michelle Dan akhirnya mereka pun memutuskan Michelle lah yang akan menunggangi Prince di Melbourne Cup Sebagai pelatih utama Prince Steffi yang akan mengambil undian nomor start Mereka berharap bisa mendapat nomor 1 atau yang lain kecuali nomor 18 Sebab mereka percaya tidak ada yang pernah menang saat mendapat nomor start 18 Seakan keajaiban selalu berpihak pada Steffi Dia dengan percaya diri mengambil nomor undian dan berhasil mendapat angka 1 Malam sebelum hari H, Michelle merasa gugup sampai tidak bisa tidur Dia mengingat kata-kata ayahnya bahwa satu-satunya hal yang penting adalah peluang yang dia buat untuk dirinya sendiri Pukul 4 bagi mereka semua sudah bersiap berangkat ke tempat diadakannya Melbourne Cup Darren bertanya pada Steffi bagaimana peluang Prince Steffi menjawab Prince akan mengalahkan semuanya Tidak hanya para peserta Semua orang saat itu bersemangat untuk ajang paling bergensi dalam dunia pacuan kuda tersebut Orang-orang yang tidak bisa menonton secara langsung Biasanya akan pergi ke gedai untuk menonton bersama dan memasang taruhan Hari itu, Joanie bertanya kepada pemilik kedai bagaimana peluang Prince Pemilik kedai bilang jogi wanita tidak akan menang jadi tidak mungkin di posisi pertama Kesal dengan jawaban tersebut, Joanie memasang taruhan 20 dolar untuk kemenangan Michelle dan Prince Kemudian datang juga para guru dari sekolah Michelle Mereka juga memasang taruhan untuk kemenangan Michelle dan Prince sebesar 148,55 dolar Sebelum mulai memposisikan diri, Darren memberitahu Michelle bahwa target mereka adalah bisa masuk 10 besar Kemudian Michelle bertanya pada Steffi apakah dia bisa melakukannya Steffi bilang yang dia tahu Prince bisa melakukannya dan akan menjadi juara Michelle sedikit gugup tapi juga bersemangat karena akhirnya dia bisa mencapai momen yang sudah dia impikan sejak kecil Di awal pertandingan, Michelle tidak terburu-buru untuk memimpin di depan Tapi dia akan terus menyusul ke depan pada celah-celah tertentu Penyimpanan energi untuk detik-detik terakhir menuju finish sangat penting dilakukan dalam pertandingan jarak jauh seperti Melbourne Cup Agar guda tidak kehabisan tenaga saat mendekati garis finish Semua orang sangat bersemangat ketika Michelle akhirnya berhasil memimpin di depan ketika detik-detik terakhir Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang joki perempuan berhasil menyandang juara di Melbourne Cup yang ke-155 Dengan kemenangan tersebut, Prince seekor kuda yang tersisih karena cedera akhirnya bisa kembali membuktikan kehebatannya Dalam sebuah wawancara kemenangan Dan Michelle berkata, dia berusaha mengikuti setiap langkah yang dilakukan dan melakukan semua yang dia bisa untuk tetap bersama Prince Karena dia pikir Prince memiliki apa yang dia perlukan di Melbourne Cup Dia juga berkata kalau semua orang sudah terperdaya dengan pikiran wanita tidak cukup kuat Tapi dia dan Prince telah mengalahkan dunia Setelah itu, Michelle memenuhi janjinya pada Steffi untuk membangun peternakan dan mereka melatih kuda balap bersama Ketika Michelle mengingat kembali masa kecilnya bersama Steffi Dia merasa lucu bahwa dua anak kecil yang dulu biasanya berlarian bersama Kini mengalahkan semua kuda yang datang dari seluruh dunia Kedi sampai 08.000 berlaku Kedua yang datang dari seluruh dunia Kita yang datang dari漂亮 yang tahu Kedua yang datang dari seluruh dunia Yaudah Seperti itulah kisah tentang perempuan pertama yang memenangkan Melbourne Cup Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya Terima kasih telah menonton